Eh astagfirullah, jangan kau panggil nomor 33 Acani Udah lewatin, lewatin, panggil aja urutan berikutnya Aduh aku lupa pula kasih tau kau jangan panggil nomor antrian 33 Kata si mbak ini Acani pun langsung eh, iya maaf maaf 34 34 Udah deg-degan ini wadah kan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam jumat ini ya seperti biasa Aku akan menceritakan lagi kisah horror yang udah masuk ke part 75 Dan biar kalian gak ketinggalan Kalian boleh cek semua kisah horror wawak part 1 sampai part sekarang Ada di playlist, cari aja kisah horror wawak Ya dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah horror wawak Yang wawak aku ini bekerja di sebuah puskesmas Yang pada hari pertamanya dia sudah disambut oleh penghuni puskesmas itu Yang awalnya dipikir dia itu adalah karyawan dari puskesmas Tapi kok ternyata bukan Nah kalau misalnya kita lihat kuntilanak itu biasanya bajunya apa? Baju putih kan wak atau gak ya baju merah lah itu hitam lah paling ekstrimnya kan Nah di puskesmas ini wak warna baju kuntilanak itu biru dong Jangan sepele loh kalian wak sama gangguan dari si kuntilanak nevi blue nih Harus aku kasih tau sama kalian ini kisah horornya betul-betul menegangkan kali Ada baiknya nih wak ya Kalian siapin juga yang segar-segar untuk menemani kalian nonton video aku Kayak siapin apa ya nih ku kasih tau sama kalian Siapkan lah Kimori Yogurt Squeeze Rasa Mango Sticky Rice wak Karena apa seperti yang kalian tau Kimori Yogurt Squeeze ini adalah yogurt favoritnya sejuta umat Selalu aja happening Nah sekarang aku mau nyobain yang rasa mango sticky rice wak Sebentar ya Wow Bismillahirrahmanirrahim Enak kali rasa mangganya Mangganya kerasa kali wak Santannya pun terasa sampe ke lidah aku Jadi berasa kayak lagi liburan di Thailand wak Betul-betul juara kali segernya Makin kesini tuh makin enak kali gitu loh wak Kimori Yogurt Squeeze ini Creamy Yogurtnya Kerasa dan lembut kali teksturnya 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 Asl wak minum ini gak cuma buat nemenin kalian nonton video aku aja Kalian minum siang bolong pas lagi panas-panasnya pun bisa seger kali rasa ya Aku tau nih ya Ada pasukan-pasukan baru berani nonton video aku siang-siang Karena pas juga wak Sembari kalian minum Kimori Yogurt Squeeze yang mango sticky rice Pasti kalian bakal kerasa adem kali waktu minumnya Coba lah Hari gini kalian belum cobain Kimori Yogurt Squeeze Ketinggalan kalian wak Jadi Cuswaya langsung borong Kimori Yogurt Squeeze di Alfamart Atau Indomaret terdekat Aku jamin kalian ketagihan Percayalah sama aku Nah sekarang baru nih kita masuk ke kisah kuntilanak biru donker Yang aku yakin kalian pasti pada penasaran Bukan begitu bukan? Oke Yang aku yakin kalian pasti pada penasaran Bukan begitu bukan? Udah ayolah kita masuk ke kisahnya ya Check it out Oke wak jadi kisah horror kali ini Berasal dari wawak aku yang minta dipanggil namanya Cani Halo Cani Nah jadi wak Cani ini adalah seorang bidan Yang bekerja di sebuah puskesmas Di salah satu kota di Jawa Barat wak Nah Cani ini bisa dibilang agak cukup istimewa lah Karena dia ini bisa melihat makhluk yang tak kaset mata Pernah sampai beberapa kali dia ini dirukiah wak Dan kayak ditutup gitu mata batinnya Tapi selalu gagal Nah jadi sampai sekarang dia ini pun masih bisa lah ngeliat apa yang seharusnya tidak usah dilihat Nah karena Cani ini adalah pribadi yang sangat suka membantu orang wak Jadi orang tuanya si Cani ini bilang Kamu nih cocoknya jadi bidan nak Katanya Mendengar hal itu Cani pun setuju-setuju aja lah dengan arahan orang tuanya ini wak Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadi bidan Awalnya wak Cani ini menganggap mereka-mereka itu atau makhluk tak kasat mata ini ya cuma perlu diabaikan aja gitu Karena Cani pikir ya aku kan manusia dan mereka itu adalah makhluk gaib Hidup kita kan memang berdampingan tapi ya kita di dunia yang berbeda gitu Itu pertama-tama ya Cani berpikiran kayak gitu Sampai akhirnya berubah pikiran si Cani ini wak Karena menurutnya ternyata keberadaan mereka ini lama-lama pun agak cukup mengganggu dan menghambat berbagai kegiatan aku Nah jadi gak bisa kayak diabaikan gitu aja gak bisa Nah salah satu kisah horornya ini wak terjadi ketika Cani ini berada di ruang persalinan puskesmas ini lah Nah jadi ceritanya gini wak pada hari itu adalah hari pertamanya Cani bekerja di puskesmas tersebut sebagai bidan Tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2014 Nah kondisi puskesmas pada saat itu tuh memang belum sebagus sekarang katanya Cani mengatakan kalau tempat kerjanya pada saat itu adalah puskesmas daerah Sehingga memang pelayanannya pun buka 24 jam wak untuk persalinan dan UGD Nah puskesmas ini juga berada di ujung jalan berseberangan dengan kuburan Cina Dekat juga sama danau, kelurahan, SD, SMP dan juga Gor Jadi lumayan rame lah gitu wak Kalau pagi aja tapi rame lingkungannya ini Cuman kalau malam jadi kebalikannya wak Sepi kali ini, horor, gelap loh pokoknya Dan kebanyakan juga pasien-pasien disana tuh gak berani wak datang ke puskesmas itu di atas jam 1 malam Sebenernya juga puskesmas ini puskesmas biasa Puskesmas pada umumnya aja wak Tapi gegara bangunannya ini adalah bangunan Belanda Itulah yang agak menambahkan kesan-kesan horornya gitu wak Atapnya pun gak terlalu kokoh gitu lah Cuman beralas triplek aja Yang dikaitkan dengan paku seadanya gitu wak Biar gak bocor waktu hujan Nah itulah yang bikin orang mikirnya kok seram kali puskesmas ini Ditambah dekat sama danau sama kuburan Cina pula ya kan Nah udah gitu wak di depan puskesmas tuh ada pula pohon asem nih Gede kali pohon asemnya Jadi kalian bisa kebayang lah kan Suasana malam di puskesmas tuh kayak gimana Makanya gak berani ada pasien malam-malam datang kesitu wak Tapi sebenernya puskesmas tuh bagus-bagus aja wak Pagi rame, sore pun pemandangan sekitar danau tuh bagus waktu matahari terbenam Cuman ya itulah kalau udah malam gelap aja suasananya memang Jadi agak lebih mencekam lah gitu Ya kan Nah di hari pertama cani bekerja wak total pegawai di puskesmas tersebut ada 45 orang Termasuk ada 5 orang dokter, 10 orang bidan, 6 perawat, 3 framasi, 2 analisis kesehatan Ada satpam OB dan beberapa tenaga non-medis lainnya Nah pada saat itu cani ini adalah salah satu bidan yang baru aja lulus kuliah Jadi kayak masih minim kali lah memang pengalamannya Nah di timnya cani ini wak ada 7 orang bidan yang bekerja di bidang persalinan Kita sebut aja namanya Mbak Kiam, Mbak Riam, Mbak Dini, Mbak Sari, Mbak Mira, sama Mbak Niam, Mbak Cani ini yang ketujuhnya Nah mereka satu tim nih wak Cani yang paling muda usia baru 22 tahun waktu itu Baru kali lulus-lulus sekolah wak Sedangkan temen-temen yang lain Mbak Mbak yang senior ini yang berenam ini sudah pada berkeluarga dan lebih berpengalaman lah gitu Nah sistem kerja mereka itu terbagi antara 3 sif wak Ada pagi, siang, sama malam Nah satu kali sif itu ada yang jaga 2 bidan Nah singkat cerita Mulailah di hari pertama bekerjanya si cani Waktu itu si cani ini dapat dinas pagi Waktu di hari pertama itu cani diajaklah berkeliling puskesmas kan Dan juga berkenalan dengan pegawai-pegawai lain oleh kepala puskesmas Pertama dia dikenalin bagian depan dulu wak Bagian pendaftaran nih Nah disana ada rak-rak-rak medis dan juga meja-meja pendaftaran yang ada komputernya Ada 4 komputer wak dengan 4 pegawai 2 laki-laki, 2 perempuan Nah pas berkenalan ini cuman 3 orang aja yang nengok sama menyapa si sani Yang satu, yang satu yang duduk di pojokan pula kebetulan tuh diam aja dia wak Yang cani ingat waktu itu nat ya Yang duduk di pojok tuh cewek Dia pake baju dress biru Hmm rambutnya panjang terurai Dan ku tengok tuh pertama kali tuh perempuan tuh nampaknya pucat kali nat Dan dia cuman fokus ke komputernya aja Nah pada saat itu cani mikir Oh mungkin mbak ini lagi gak enak badan kali ya Maka gak mau kenalan sama aku Maka itulah dia duduk aja natap ke komputernya Nah kan cani ini masih anak baru wak Dan niatnya hanya ingin berkenalan aja Cani yang gak pikir macem-macem Dahlah tuh dari ruang pendaftaran dia lanjut lah lagi ke ruangan lain Ke ruangan lain Sampailah dia tiba ke ruang persalinan nih Nah pada saat itu wak di ruang persalinan itu Hanya ada satu abidan Kan harusnya dua tadi ku bilang Nah kebetulan yang satu lagi tuh sedang diperuntukkan di polikia Namanya kesehatan ibu dan anak Jadi cuma kenalan lah sama si satu bidan ini Namanya rupanya bidan Mira, mbak Mira Waktu lagi kenalan tiba cani nengok wak Ada cewek yang lagi ngelengos gitu Set keluar dari toilet yang memang ada di ruang persalin disana Dia ngelengosnya gitu wak Gak ada basa-basi padahal mereka tegak tengah-tengah Kan kami lagi kenalan lah kok dia gak ada sapa Paling gak senyum lagi tuh gak ada ngelengos aja dia Aku memang gak sempat nengok mukanya Karena kok ya terlalu fokus lah Aku lagi salaman sama mbak Mira kok Lagi bincang-bincang ya kan Cuma memang aku ngebatin ini kok anak ini agak kurang sopan ya Kok ngelengos aja Sebenarnya kok sapa kayak aku atau gak permisi Kayak gitu kan bisa nih gak ada Nah tapi pada saat itu lagi-lagi gak dihiraukan kali lah sama si cani Dia lanjut lah berbincang-bincang ringan sama mbak tadi itu kan mbak senior tuh Nah gak lama lagi bincang-bincang Tiba si cani denger wak ada suara tangisan bayi yang keras kali Eh kok ada suara nangis Nah panik lah si cani ini kan disangkanya kenapa Kenapa-napa Eh siapa Disangkanya kenapa-napa bayi ini Eh mbak kenapa tuh bayinya nangis Nah mbak Mira bilang Hah? Nangis? Gak ada, gak ada, gak ada Sani Perasaan kamu aja itu gak ada suara tangis dari tadi Iya ada mbak Enggak, gak ada Bukan suara tangis bayi Saya gak denger kamu salah denger itu Kata mbak Mira Oh iya yang mbak ya mungkin saya salah denger Kata siapa nih? Kata si cani kan Dahlah tuh perkenalan dah selesai Singkat cerita Jam sudah menunjukkan agak siangan wak Jam 11 siang lah gitu Nah jam 11 itu ada pasien datang Dan pasien ini merupakan pasien pertama bagi si cani Nah keluhan dari pasien tersebut Dia ini mengalami pecah ketuban Sejak 3 jam yang lalu Dan pada saat diperiksa sama si cani Ternyata sudah bukan 6 wak Kebetulan si pasien ini juga akan melahirkan anak ketiga Nah menurut cani Biasanya lahiran anak ketiga ini bisa lebih cepat lah gitu Karena kan memang sudah ada jalur lahirnya kan Bisa lebih lancar lah gitu wak Nah melihat hal itu cani pun langsung lah buru-buru Menyiapkan beberapa peralatan-peralatan Yang memang dibutuhkan Dan juga obat-obatan Nah tapi karena kebetulan stok obat di ruang persalinan itu lagi habis wak Jadi cani pun harus ngambillah dulu ke ruang farmasi Dah cani buka pintu persalinan Dan tiba-tiba cani tuh kayak hampir kepleset gitu wak Di depan pintu tuh Eh kenapa nih waktu dia nengok Di depan pintu ruangannya tuh ada banyak darah wak Eh kok ada darah nih mbak-mbak Katanya dia bilang sama mbak Mira kan Mbak OB hari ini siapa yang tugas ini ada darah nih ha Di lantai nih Hampir aja aku kepleset Kata si cani kan Nah mbak Mira yang denger itu dia diam aja Hah? Dia diam agak lama tuh wak Terus mbak Mira bilang Udah-udah ca-ca Cepat aja aku ke farmasi Dia ambil aja dulu obat tuh Nah itu kata mbak Mira wak Cani pun gak mikir macam-macam lagi Dia pun juga-gah setelah pergi ke farmasi Untuk meminta obat Kan? Nah pas masalah darah belia itu dia pikir Oh mungkin nanti mbak Mira bakal manggil OB Gak begitu dipikirkannya kali Pergi dia ke farmasi lagi Ngasih beberapa list-list obat-obatan Untuk dia ambil gitu kan Nah pas udah nyampe di farmasi wak Sambil nunggu obat nih Petugas si farmasi itu ngajak ngobrol si cani Dia bilang Udah kenalan sama yang disini ya mbak cani Kata ya Oh alhamdulillah udah mbak Cuma masih nginget-nginget namanya aja Kata si cani Oh kalau itu mah memang udah pasti Tapi kalau sama puncen disini Eh puncen pula Kuncen disini mbak harus hati-hati ya Biasanya sebelum sama orang lain Dia minta kenalan lebih awal mbak Semoga mbak cani Enggak lah ya Kata si petugas farmasi ini Nah cani yang dibilang kayak gitu Dia cuma senyam-senyum aja Oh iya mbak Kayak gitu aja Gak begitu dihiraukan kali Petunjuk dari si karyawan ini Dia udah tau arah tujuan omongan itu kemana Kuncen ya Kuncen pasti penunggu disini Cuma kan itu bukanlah waktu yang tepat Untuk membahas itu lebih lanjut kan Karena ada pasien yang harus diselamatkan nih Dah tuh gak lama kemudian karyawan tuh ngasih obat Si cani ini pun langsung lah buru-buru Balik lagi ke ruang persalinan Pasiennya yang memang udah bukaan enam itu Kenapa si cani ini balik ke ruang persalinan wak Darah yang sebelumnya bercecaran di depan ruangan tadi udah bersih nih Nah cani kaget Eh cepet kali ya dibersihkan sama OB gitu Kandahlah tuh Masuklah dia ke dalam ruang persalinan Gak mikir aneh-aneh Dia kasih langsung semua obat-obatan ke mbak Mira Persalinan pun mau dimulai Nah karena pada saat itu adalah hari pertama cani bekerja wak Maka cani ini belum diizinkan untuk memimpin persalinan Cuma disuruh kayak bantu-bantu aja lah gitu Ngendampingin bidan Kayak bantu siapin alat-alat dan keperluan lainnya lah Sambil mencoba untuk menenangkan pasien Nah pada saat itu wak sebelum memulai persalinan Mbak Mira udah bilang Baca ayat kursi dulu ya can Tiga kali Biar persalinannya lancar Kata mbak Mira Nah waktu itu cani ngebatin dalam hati Kenapa harus baca ayat kursi Kenapa gak baca bismillah atau alfatiha aja Seperti biasanya dia kayak gitu Nah walaupun memang agak heran Tapi yaudah lah cani ini tetap ikut lah Baca ayat kursi tiga kali kan Nah proses persalinan pun berlangsung Ayo bu Durung 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 Nah sampai selesailah itu Berhasil lah wak bayinya lahir Dan pada saat itu wak Kondisi bayi yang baru lahir ini Telilit tali pusar Sehingga menyebabkan bayi itu agak membiru Dan tidak menangis Nah dengan sigam mbak Mira pun langsung lah Digendongnya bayi tersebut Dan mengikuti prosedur medis Untuk membuat bayi itu menangis Nah saat itu cani pun membantu Memotong tali pusar Tetap juga gak nangis-nangis si bayi ini Dan hal inilah yang membuat Seisi ruangan panik Eh kenapa nih aku gak nangis-nangis Anak bayi ini Mbak Mira ada beberapa temen yang lain juga Si ibu ini pun juga sadar nih Kenapa aku gak nangis nih Panik wak Nah tapi anehnya pada saat itu Cani malah dengar tuh Bayi itu nangis kenceng kali Kenceng kali di teling aku Sampai aku geleng-geleng Kan kepala aku tuh Biar aku fokus lagi Ngadepin pasien nih ha Kok mbak Mira gak ngerasa Anak ini nangis Aku nengok dia nangis kok Tapi lagi-lagi cani berpikir Ini bukanlah waktu yang tepat Untuk memikirkan hal-hal yang kayak gitu Akhirnya bidan Mira tetap tuh Dibantu-bantunya si bayi ini Supaya nangis Dan perlahan-perlahan pun Eh perlahan-perlahan Perlahan tapi pastipun Si bayi ini pun baru menangis wak Banyak kali pun aku ya Biarlah Emang betulah nangis nih Mbak Mira pun nengok Oh bayinya alhamdulillah sudah nangis Dan cani pun langsung lah ngambil bayinya Dari tangan bidan Mira Dan kemudian bidan Mira pun Menyelesaikan tugasnya Dengan si pasien Atau dengan si ibu ini Padahal tuh wak Selesailah ini Mbak Mira pun langsung lah Mengurus data rekam pasien tadi Dan cani pun membersihkan Dan mencuci alat-alat tadi Yang sudah digunakan untuk persalinan Nah disini nih lagi nih wak Cani lagi-lagi mengalami Hal-hal aneh Yang gak bisa bikin dia Gak bikin aneh-aneh gitu lah wak Nah kenal wak Karena pada saat si cani ini Sedang mencuci peralatan persalinan Tiba air dari keran itu Berubah jadi darah Segar ngalir wak Hih kenapa nih Kok jadi darah Kegelah si cani Astagfirullahalazim Hih gak betul ya Dimatikan ya lah itu kerannya Eh kenapa ya Tadi aku salah liat Apa ya Astagfirullah Wah enggak-enggak Salah liat nih Salah liat nih kan Nah karena belum selesai cuci peralatannya Itu ya dinyalainya lagi Keran itu wak Nah waktu dibuka yang kedua kalinya Keluar air biasa nih Gak darah Cucinya lagi kan Tapi gak lama kemudian Berubah lagi wak Jadi darah lagi Ditutup lagi Sama si cani Kayak gitu terus Ditutup Dinyalakan air biasa Darah lagi Ditutup lagi Dinyalakan yang kayak gitu aja Terus sampai tujuh kali Ada tuh Nat kata dia Bahkan kata cani Handscone aku Handscone apa sih Istilahnya sarung tangan Sarung tangan perawat Itu udah sampai merah Nah pada saat itu Mbak Mira nengok nih Ngapain si cani ini Buka tutup-buka tutup Keran aja kan Can belum selesai lagi Katanya Sini silah kau Mending gue bantu aku Nah udah alat-alat Dia tuh kau rendamannya dulu Kata si mbak Mira Tinggal aja tinggal Mungkin lagi macet itu Oh iya mbak Iya mbak Kata siapa ini kata cani Sudah lah tuh Ditinggalkannya aja Akhirnya disitu Eh airnya pulak alat Dia disitu Dia gak kasih tau nih Sama mbak Mira Dia langsung pergi Cuci tangan Di dalam ruang pasien Bukan disitu lagi wak Cuci tangan Baru dia nyamperin mbak Mira lagi Dan FYI wak Kata cani Selaku bidan Kalau abis lahiran itu Akan ada waktu observasi Katanya selama 2 jam Tujuannya apa Tujuannya untuk memantau Persalinan ini Takut-takut ada sesuatu Yang membahayakan Bagi pasien yang baru saja Melahirkan Nah pas observasi ini Wak pasien tuh Dilarang tidur Dan harus didampingin Sama keluarga Dan nanti kalau misalnya Observasi udah selesai Barulah pasien ini Bisa dipindahkan Ke ruang nifas Nah ibu pasien tadi tuh Wak masih dalam Tahap observasi tuh Nah 1 jam pertama Observasi berjalan Bek-bek aja tuh Aman-aman aja Nah tapi setelahnya Tiba suami si pasien ini Teriak kencang kali Keter Kayak kesurupan gitu Nak kata si cani Nah refleks lah Mbak Mira sama cani Pun langsung buka Koden pembatas Eh ada apa bu Kenapa Mas Mas Sadar mas Kata si ibu pasien ini Ketakutan dia nih Ngolak kia Kayak gitu Dan kalian tau wak Cani sama mbak Mira ini Melihat suami si pasien ini Lagi diam Terpaku Tatapannya melotot Ke arahnya mbak Mira Waktu mereka buka orden itu Lotot loh Nah cani nengok Itu langsung lah Buru-buru Menggendong si bayi Yang memang ada di tangan Pasiennya itu Untuk diamankan Jadi ambilnya Dia langsung lah Berlari ke arah Pintu Apa Pintu ruangan itu Sekalian meminta tolong Sama petugas puskesmas Yang memang ada disana Wih wih tolong Tolong nih ada apa nih Suami kesurupan kayaknya Dan betul wak Kondisi suami itu Makin lama makin menyeramkan Cara dia melihat nih Matanya melotot Warna merah Lagi mata orang sakit Macam mana tuh Warna merah Dan pada saat itu Suami ini melihat ke istrinya Sambil melotot Dan tersenyum lebar Terus gak lama Tangan dia angkat Dia angkat Dia kayak mau diterkam Dan pada saat itu Cani langsung berteriak Wih tolong Tolong nih Mau dicelakain ya Pasiennya Si suami itu Malah tertawa melengking Dan suaranya Kayak suara perempuan wak Gak suara laki-laki Laki-laki nih Sampai akhirnya Banyak lah itu Kan orang berkerumun Datang lah itu Ke ruang bersalin tuh Si suami pasiennya Langsung wak Dibaringkan paksa Di bed sebelah bed istrinya Wak Itu diikat-diikat Dipegang sama beberapa Pegawai puskesmas Waktu itu udah chaos sekali Nah si suami ini Memberontak terus Mana badannya besar Tinggi pula tuh Jadi memang agak sulit lah Dipegang wak Ditambah dia memberontak terus kan Si istrinya Dahlah ketakutan Nangis dia Nah jadi pada saat itu Masih menggendong bayinya Ini juga ikutan panik wak Tapi dia tetap mencoba Untuk udah bu Udah bu tenang Banyak istighfar Udah gak apa-apa bu tenang Ini semua nanti Bisa kami selesaikan Dengan aman Kata gitu Nah si suami ini dibacakan azan Dibaca ini asin Gak mempan wak Masih berontak Sampai ada momen Dimana si suami ini Nengok karahku Ketika si cani ini Sambil mengatakan Berikan bayi itu Harusnya bayi itu Menjadi milikku Kenapa kau bantu dia hidup Hah Ketika gitu Suaranya serak Nant Kayak perempuan Nah cani yang dengar itu Langsung lah dia bebalik nih Melindungi si bayi itu Akhirnya gak lama kemudian Untung lah itu ustad dateng wak Dan pada saat itu Ustad ini pun langsung Melafalkan ayat Untuk rukiah Tapi si suami pasien yang keserupan ini Malah nangis wak Nangis sambil tertawa lirih Ketika Aduh berinding aku itu Dan biar kalian tau nih wak Si suami pasien ini Keserupan Sampai jam 10 malam Bayangkan sama kalian Lahiran kurang lebih Selesai jam 1 siang kan Observasi 1 jam Jam 2 Nah itu udah mulai itu keserupan Jam 2 siang Sampai jam 10 malam Baru bersih Apa gak kaya wos buskesmas tuh Mana tuh hari kerja pertama aku Nak udah nengok orang keserupan Pulak dari siang sampe malam Itu kata si cani Nah setelah kejadian keserupan itu wak Cani ini gak berani balik Gak berani balik Dia disana dari pagi Ada kejadian keserupan siang Baru selesainya malam Kan gak mungkin dia tinggalin Kayak gitu aja kan Nantunya bikin shock dia wak Yang gak berani lah dia balik Karena si cani ini khawatir Nanti sosok yang ngerasukin Tubuh suami pasien tuh Ngikutin aku pula sampe rumah Akhirnya apa? Akhirnya cani memutuskan Untuk menginap di buskesmas Kalian ingat kan buskesmas Itu kan buka 24 jam kan Dan gak cuma dia aja Para karyawan yang masuk sif pagi Sif siang pun gak berani balik Wak pada takut diikutin semua Jadi dah lah itu semua Pada nginap di buskesmas tuh berame-rame Nah pada saat itulah wak baru nih Mbak-mbak senior-senior Macam mbak Mira Mbak Nia Mbak Ria Mbak Kia Yang juga menginap di buskesmas itu Menjelaskanlah ke cani Kalau cani Buskesmas tempat kita bekerja ini Memang dikenal dengan cerita Si biru yang cantik Nah si biru yang cantik ini Merupakan sesosok kuntilanak Berbaju biru dong ker Dan menurut pegawai-pegawai Buskesmas disini Si sosok ini memang jahil kali Dia sering ganggu Pasien-pasien persalinan Dan sosok itu Suka memberi tanda Jika dia sudah menemukan mangsanya Tandanya aku mau tau apa? Mau mbak Mau kata si cani kan Tandanya adalah Akan muncul Bercak-bercak darah Di pintu ruang persalinan Can Kata mbak-mbak ini Apa gak terkejut si cani? Ingat kan kalian tadi si cani Yang betul peleset kegaraan Nengok darah di pintu Itu waktu dia bilang Mbak Mira Mbak Mira itu terdiam aja Aduh mau datang Deni Barte Nah itu tanda ya Itu tanda kalau si cantik yang manis ini Eh si biru yang cantik ini Baru aja mendapatkan mangsanya Dan setelah itu Mbak Dini juga berpesan Jadi can Kau jangan kaget ya Kejadian kayak gini ini Udah sering kali disini Dan kalau misalnya Kau nengok yang aneh-aneh lagi Langsung baca ayat kursi aja Pokoknya jangan sampai Hal yang kayak gini Menghambat pekerjaan kita ya can Keselamatan pasien tetap nomor satu Apapun nanti yang terjadi Tetap lakukan prosedur Sesuai ajaran kita Sebagai bidan ya cani Kata Mbak Dini Oh iya Mbak Iya gitu Nganggu aja si cani denger itu Dan setelah itu Barulah cani menceritakan Kejadian-kejadian aneh Yang pernah dia hiraukan sebelumnya Kepada para seniornya ini Dan dari situlah Si cani ini baru paham Bahwa si biru yang cantik itu Sebenarnya sudah menyambut Kedatangan aku Di pendaftaran kemarin Mbak Di ruang pendaftaran Yang dia nengok cewek Depan komputer Pake baju biru Fokus kali ke komputernya Itu Itulah dia Dan akhirnya Sejak saat itu Setelah mengetahui semuanya Cani pun mulai Membiasakan diri Dengan gangguan-gangguan Yang ada di puskesmas itu Beberapa bulan berlalu Gangguannya pun terus ada Walaupun memang gak se ekstrim Kayak pertama kali aku kerja Sosok tuh memang sering kali jahil Dia sering mainin tempat sampah medis Suka mainin horden di persalinan Walaupun cukup mengganggu Tapi yaudah lah Aku mencoba untuk menghiraukannya aja lah Aku cuma bisa berdoa Tawakal aja aku pasrah Karena semua sama Allah Nah sampai pada suatu ketika Tepatnya pada pagi hari Di bulan Agustus Jumat Kliwon Cani ingat kali Waktu itu aku lagi membantu Di pelayanan pendaftaran Karena memang lagi banyak kali Pasien waktu itu Ditambah lagi Pelayanan tuh cuma buka Sampai jam 11 aja Karena kan kepotong sama Sholat Jumat kan Nah itulah makanya Aku bantu-bantu Buat panggil-panggilkan pasien Nah dari nomor antrian 1 Sampai 32 Aman-aman aja tuh Sampailah ketika aku Manggil antrian nomor 33 Antrian 33 Langsung ditepunan aku Sama petugas pendaftaran Eh astagfirullah Jangan kau panggil Nomor 33 Cani Udah lewatin Lewatin Panggil aja urutan berikutnya Aduh aku lupa pula Kasih tau kau Jangan panggil Nomor antrian 33 Tiga kata si mbak ini Cani pun langsung Eh ya maaf 34 34 Dan gak lama setelah dia Manggil nomor antrian 34 Kalian tau Cani tiba-tiba mendengar Dengan jelas Tepat di telinga kirinya Tadi nomor ku kok gak dipanggil Kenapa Aku sudah mengantri Kayak gitu Aduh merindih Pada saat itu Cani merasa Suaranya jelas kali Nadia Jelas dan begitu Mengganggu Sampai gendang telinga aku Macamu pecah Reflek ku jatuhkan Aku pingsan Aku langsung Aku bayangkan Yang macam mana suara Pingsan sih Cani Aku udah ngantri Ya Allah Udah lah Cani langsung lah dibawakan Ke ruang istirahat bidan Pada saat terbangun Baru lah disitu Cani Diberitahu sama mbak Sari Mbak Sari ini Kepala ruang persalinan memang Dia bilang Cani jika nomor antrian Berjumlah lebih dari 32 Maka kamu tidak diperbolehkan Menyebut nomor 33 Langsung dilewatin aja Ke nomor 34 Maaf kami lupa Kasih tau sama kamu Karena jika sampai Kamu tersebut nomor 33 Maka akan ada Kejadian Kayak yang barusan Kamu alami ini Tapi untungnya Cani Kamu tuh termasuk Yang kuat loh Karena kamu cuman pingsan Karena biasanya Kalian tau nih Karena biasanya Menurut pegawai-pegawai Puskesmas yang lain Jika sampai terucap Nomor 33 Maka yang menyebutkan ini Akan kesurupan Dan biasanya Dia akan berlari Mencaburkan dirinya Ke danau yang dekat Atau Puskesmas Bayangin sama kalian Sampai-sampai Di antara danau sama Puskesmas tuh Langsung kayak dibuat Gerbang tambahan gitu loh Supaya karena Khawatir kalau ada yang Kesurupan nyemplung ke danau Nggak bisa selamatkan Bagaimana Sampai segitunya Ya Allah Dan setelah kejadian itu Wah hari demi hari pun Berlalu Dan kejadian aneh pun Terjadi lagi Dimana 2 bulan Sejak kejadian nomor Antrian itu Cani ini dapat Jadwal kerja Siang Nah Cani yang pada saat itu Datang terlambat Karena satu dan lain hal Udah nyampe di Puskesmas Dia pun buru-buru lah Langsung memasuki Area parkir Kebetulan waktu itu Dia dapat parkirnya Agak pojok gitu Agak jauh Udah selesai parkirnya pun Langsung lah berlari-lari kecil gitu Agak tegopo-gopo Untuk segera memasuki Puskesmas Dan FYI Karena dia ini parkirnya jauh Jadi si Cani ini terpaksa Harus lewat gerbang Samping danau Yang memang ada banyak Tanaman-tanaman liar gitu Nah pas lagi buru-buru ini Wah Cani ini kecandung Kecandung Kesandung Sama akar-akar tanaman liar tadi Eh alah kesandung gitu kan Langsung lah disingkirin Sama si Cani Pake kakinya Nah tapi anehnya Akar-akar tanaman liar itu Bukannya macam terlepas gitu Dari kakinya Enggak Yang ada akar-akar itu Malah semakin mengikat Kakinya si Cani Cani panik lah Eh kenapa nih Kok malah gak lepas-lepas akar ini Akhirnya si Cani cobalah Singkirin pake tangan Yang udah gak pake kaki lagi Sambil libetulin sepatunya kan Tapi waktu tiba Yang Cani lihat di kakinya itu Bukan lagi akar-akar tanaman liar Melainkan Tangan besar hitam Yang berurat Sedang megang kakinya si Cani Cani nih Wah itu tentunya kaget Astagfirullahaladzim Gitu di ayunannya kakinya Astagfirullahaladzim Gitu ketakutan ya Dan untungnya alhamdulillah Kaki itu pun bisa terlepas Wah dari genggaman tangan Berurat tadi tuh Cani pun langsung lah Belari menuju ke pintu puskesmas Nah kebetulan Wah pintu puskesmas Tempat kerja si Cani ini Adalah kaca transparan gitu Nah kalau pintu kaca transparan Kan kita bisa nengok Bayangan kita di pintu tuh kan Jadi waktu si Cani Menuju ke pintu transparan tuh Cani melihat Di belakang bayangan tubuhnya Ada sosok wanita Berbaju biru Lagi ngikutin Cani Cani waktu itu langsung Ingat pesan seniornya Baca ayat kursi langsung Baca ayat urus langsung Langsung lah dia baca ayat kursi Itu sekuat tenaga Sambil perlahan buka pintu Dan langsung masuk ke dalam Dengan wajah pucat Terus Cani cuma bisa duduk aja Di ruangan tempat dia bekerja Astagfirullahaladzim 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 Eh jangan kok kosongkan pikiran ko Cani Kata mbak Dini waktu itu Wak Soalnya mbak Dini udah tau nih Si Cani ini kenapa Iya mbak Aduh kurang enak badan aku nih Cani boong-boong dikit wak waktu itu Karena sebenernya Cani tuh takut kali memang Biasanya gak ku irau kenat Gangguan-gangguan kayak gitu Tapi entah kenapa hari itu Betul-betul kayak dibikinnya Aku takut kali Istirah yang cukup kosan Jangan ku banyak-banyak begadang Jangan banyak-banyak bengong kau sekarang Iya mbak Iya Astagfirullahaladzim Nah sejak saat itu Wak Entah kenapa Di badannya si Cani ini Mulai muncul bercak-bercak Lebam Kebiru-biruan Keumuman gitu Kayak abis digebuin Aku gak tau lebam-lebam nih Gegara apa jatuh pun Tidak aku Tapi yang jelas setelah aku dapet Lebam-lebam tuh aku jadi capek Eh jadi capek Jadi sering kerasa capek Atau mungkin aku capek juga Karena keseringan ngeliat Penampakan makhluk-makhluk Halus disana mungkin Akhirnya gegara gak tahan Wak Cani ini pun ngambillah Cuti tuh 3 hari Untuk istirahat di rumah Dan setelah dia sudah mulai Membaik selama 3 hari itu Si Cani masuk lagi ke kantor Dia dapet kabar bahagia Wak Ternyata mbak Kia Seniornya sudah mengandung Anak kedua Nah edu udah masuk Di usia kandungan 8 minggu Dan ternyata kehamilan Anak kedua ini adalah Kehamilan yang betul-betul Ditunggu-tunggu kalilah Sama mbak Kia dan suaminya Setelah 9 tahun Kelahiran anak pertama Cani pun ikutlah merasakan Haru dan bahagia Yang memang dirasakan Sama mbak Kia Tapi sayangnya Wak Ya gak lama dari situ Hal menegangkan Lagi-lagi terjadi Dimana pada saat itu Wak si Cani sama mbak Kia ini Mau sholat maghrib Ketiba entah kenapa Mbak Kia ini Bekeringat dingin Badannya lemas Demam Nah Cani yang mengira Kalau mbak Kia ini Mengalami hipermesis Jadi hipermesis itu Kayak mual akibat Ketidakstabilan hormon Ibu dan bayi Setelah itu mbak Kia Cuma minta tolong Panggilin dokter Cani Oh ya mbak ya mbak Mbak tenang sini ya Langsung lah si Cani Manggil dokter Dan gak lama kemudian Setelah dokter datang Dokter langsung memeriksa Mbak Kia Dokter ini pun sempat nanya Mbak Kia Kamu ada salah makan gak? Gak ada dong Gak ada Ini juga saya baru Selesai buang air kecil Dok terus perut saya kok Rasanya sakit kali dong Oh yaudah yuk Kita bawa mbak Kia Ke rumah sakit ya Perutnya mbak Kia ini keram Dan juga ada timbul Bercak-bercak darah Saya khawatir mbak Kia Kenapa-napa Kata dokternya Nah tepat setelah dokter tuh Ngomong kayak gitu Cani mendengar Wah ada suara Teriakan melengking Dan sambil tertawa Berada persis Persis di atas Kepalanya mbak Kia Aduh Aduh Aku dengar Mbak Kia Cani waktu itu Sampai gak berani nih Ngok ke atas kepala mbak Kia Saking takutnya wak Tapi yang jelas Waktu itu aku lihat Ada rambut Ada rambut Kita tiba-tiba datang dari mana Rambut tuh ada di atas kepala mbak Kia Menjuntai ke bawah Sampai ke mukanya mbak Kia tuh wak Dan sosok yang ada di atas kepalanya Si mbak Kia ini Tangannya tuh memiliki Kuku-kuku panjang Hitam Dan seperti sedang mengikat Perutnya mbak Kia wak Dia di atas kepala ya kan Macam tangannya tuh kayak net Dibelitkannya ke perutnya mbak Kia Ya Allah Cani nengok itu udah gak bisa Manggil-manggil siapa lagi Membeku dia wak Terpaku Dia ngefreeze dia Mau ngomong mulutnya macam Tekunci kayak ada lemnya Gak bisa aku ngomong Nadia Nah tapi untungnya ada perawat lain wak Tepunya pundak aku Weh Can Cepet ambil ambulan Baru untung tersadar sih Cani Itu kan dia pun langsung lah keluar nih Sambil dengan ketakutan itu Untuk memanggil ambulans Nah setelah semuanya siap kan Mereka mau berangkat ke rumah sakit kan Setelah semuanya siap Mereka pun bergerak lah Ke rumah sakit di ambulans Cani lah nemenin mbak Kia ini wak Cani juga ngusapin Air yang memang sudah didoakan Kemuka mbak Kia kan Karena Cani nih khawatir mbak Kia ini Kenapa-napa Setelah dia nengok Ada sosok yang ganggu mbak Kia tadi Mbak Kia mbak Kia yang kuat ya Kita udah otw ke rumah sakit mbak Aku juga udah telepon suami Mbak mbak kuat ya Kuat ya Cani terus lah nenangin mbak Kia Kan mbak Kia nganggu-nganggu aja si tua Nah sesampainya di rumah sakit Mbak Kia pun langsung lah diperiksa Dan pada saat itu diketahui Kalau mbak Kia mengalami keguguran wak Dan kalian tau Kalian tau Sesaat setelah Cani mengetahui Bahwa mbak Kia ini mengalami keguguran Lagi-lagi Cani melihat Sosok wanita berbaju biru dongker itu Berada di bawah bed pasiennya mbak Kia Di bawah kasur mbak Kia Lagi ngapain Lagi mengunyah-ngunyah sesuatu Menggunakan tangan kirinya Terus tangan kanannya megang bayi kecil Wih aduh tuh bayang astagfirullah Astagfirullah lagi Pilu hati aku nengok anak sedih kali Nadia Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa Jangan ya tengok wak Nah di keesokan hari ini baru dari situ Cani mengetahui Kalau hampir semua bidan yang bekerja di puskesmas itu Mengalami keguguran Dan kejadian yang mereka semua alami ini wak Persis kali kayak dialamiin sama mbak Kia Tiba-tiba demam, sakit perut, pendarahan Kemudian itu keguguran Udah biasa bidan-bidan disana keguguran Astagfirullahaladzim Dan yang bikin merindingnya lagi Kejadian tersebut selalu terjadi Di kehamilan anak kedua Wallahuallamissawab Astagfirullah Setelah 7 bulan kemudian Dan sudah memasuki tahun kedua Cani bekerja di puskesmas tersebut Ada salah satu bidan seniornya disana Bercerita tentang kejadian terparah Yang pernah terjadi di puskesmas itu Ada yang lebih parahnya lagi Kenapa? Jadi ceritanya pada suatu hari Ada salah satu keluarga pasien Yakni ini ibu mertuanya Ibu mertuanya si senior ini Mengalami kesurupan di ruang nifas Dimana ibu mertuanya ini loncat-loncat Sambil berjongkok Kayak kodok Wak Kalian bisa bayangkan Hah? Kayak gitu Nah tapi anehnya loncatnya itu Nggak cuma sekedar loncat-loncat gini aja Wak Loncatnya tinggi Jauh loncatannya betul-betul Kayak loncat kodok Masuk akal nggak sama kalian? Manusia bisa loncat tinggi kali gitu Wak Dan pada saat loncat itu Posisi tangannya ini memegang kepala ya Jadi kayak sambil lagi nyisir Nah loncat deh Hah? Nggak sampai disitu aja Wak Kesurupannya Dia ini juga menggaruk mukanya sendiri Kencang kali Sampil berdarah-darah mukanya Itu ibu mertuaku kayak gitu tuh katanya Setelah dia cakar-cakar Muka SEP berdarah nih Mohon maaf nih Mohon maaf ya Tiba aja darah tuh Keluar dari kemaluannya Maaf ya Padahal yang lagi kesurupannya ibu mertuaku Nggak lagi sakit Nggak lagi melahirkan Dia cuma nemenin aku yang baru Melahirkan Pas lagi kayak gitu pun Susah kali ditangkap untuk ditenangkan Wak Loncatnya tinggi kali Sampai-sampai pasien yang baru lahiran hari itu tuh Harus di kamiungsikan ke rumah warga Saking chaosnya kejadian waktu itu tuh ah Dan itu waktunya lama loh Wak Seharian full loncat-loncat tangannya sambil nyisir-nyisir rambut Terus sambil juga ketawa melengking Dan bahkan sampe dibawa ke rumah pun masih kesurupan Beberapa ustad beganti-gantian untuk nyembuhkan ibu mertuanya Dibawa ke rumah sakit Nggak bisa sembuh Dan biar kalian tau bahkan kami pernah ngasih obat bius Obat penenang tuh ah Nggak mempan Darah yang masih ngalir dari bawah tuh ah Masih ada Nah tapi ajaibnya Wak korban kesurupan itu Which is ibu mertuanya si pasien yang baru melahirkan ini Sembuh setelah satu minggu kemudian Dan hampir semua ustad yang mencoba menyembuhkan si ibu ini pun mengatakan Ada yang nggak beres sama puskesmas kalian itu Wanita yang berbaju biru itu makin menjadi-jadi Nggak bisa kalian biarkan kayak gini terus Akhirnya Wak tepat di hari Jumatnya Seorang ustad yang memang dia juga sudah menyembuhkan ibu mertua kesurupan itu Dan para keluarga pasien pun berdatanganlah ke puskesmas itu Wak Bersama dengan Pak RT Dan mereka pun sepakat untuk Bapak-bapak ibu-ibu gimana nih Kalau kayak gini terus kita dapat gangguan seperti ini terus Nanti akan banyak lagi korban jiwa Bagaimana kalau kita tebang aja pohon asem yang berada di dekat gerbangnya puskesmas ini Karena menurut mereka-mereka yang mengerti Bapak Pohon asem yang gede kali itulah adalah tempatnya si biru yang cantik itu Oh ya sudah baik kami setuju Udah lah tuh pegawai puskesmas pun diminta loh untuk mengosongkan area puskesmas Dikosongin ya kan bekerja sama tuh Wak Mereka bahu-membahu tuh Setelah dikosongin semua area puskesmas ini pun sempat disiram pakai air doa Dan dibacakan juga air-air suci Al-Quran gitu lah Oleh beberapa santri-santri yang ada disana murid-muridnya Pak Ustadz tadi Dan saat proses pembersihan ini dilakukan Wak Sempat terjadi kesurupan masal Sempat sampai-sampai warga sekitar pun turun tangannya Ikut mengumpul Eh ikut mengumpul Ikut berkumpul untuk mengaji bersama Bahkan pelayanan puskesmas waktu itu juga ditutup sementara loh Dan di hari yang sama juga setelah mendoa itu disitulah hari yang ditentukan untuk menebangkan si pohon asem itu Wak Dan anehnya Anehnya pasti sudah bisa kalian tebak Pohon asem itu nggak bisa-bisa ditebang Alot kali kata si Cani Alot kali Sampai akhirnya Pak RW pun berinisiatif untuk menggalilah itu tanah di sekitar akar pohon terlebih dahulu Supaya ya biar gampang nebangnya Nah tapi Wak disini nih Aduh Tapi pada saat menggali tanah di area akar pohon Betapa terkejutnya orang-orang yang ada disana ketika Kurang lebih Di kedalaman 3 meter mereka menemukan tulang belulang manusia Ada tulang belulang manusia Dimana terdapat 2 tengkorak yang masih utuh dan terikat di akar pohon itu Dan terlihat pula ada tengkorak yang satu ukurannya besar Satunya lagi ukuran kecil Dan mereka yang menyaksikan itu pun langsung berasumsi Kalau tengkorak tersebut adalah milik ibu dan bayi Atau korban yang dikubur ini kemungkinan adalah wanita yang sedang hamil besar Penemuan jasa ini tuh yang bikin geger warga sekitar Sampai masuk portal berita di TV sama koran loh kata si Cani Jasa ini pun katanya sempat diperiksa dan diambil sampel DNA-nya Kemudian diketahui dari tes DNA yang dilakukan Bahwa tengkorak tersebut milik seorang wanita Yang meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu Dengan kondisi tengkoraknya yang memang sudah retak Dan mohon maaf tulang kemaluannya itu udah patah Jadi diperkirakan bahwa korban meninggal tersebut Sudah dianiaya dan diperkaos terlebih dahulu Nah kemungkinan besar Kemungkinan besar korban tersebut adalah sosok berbaju biru dongkar Yang memang suka mengganggu pegawai maupun pasien di puskesmas itu Katanya gitu Dan akhirnya setelah kejadian tersebut Diadakanlah doa bersama dan rukiah masal pada ruangan-ruangan di puskesmas tersebut Supaya tidak lagi terjadi marah bahaya dan hal-hal aneh lainnya Dan sampai saat ini membaca ayat kursi sebelum tindakan pada pasien melahirkan Selalu dijadikan tradisi atau kebiasaan dengan tujuan untuk meminta kelancaran pada Allah SWT Dan kabarnya kata Mbak Cani Mbak Kia yang juga sempat kemarin keguguran Sekarang sudah dikaruniai anak kedua Wak Sekarang Cani masih beroperasi sebagai bidan Cuman gak ada bekerja di puskesmas itu lagi Memang karena terlalu jauh katanya dari rumah dia Nah terus puskesmasnya apa kabar Nadia? Puskesmasnya masih beroperasi sampai sekarang kata Cani Wak Hei ya Allah Oke Wak jadi itu tadi kisah horor wawak aku tentang puskesmas tua Di salah satu kota di Jawa Barat ya Kalau misalnya dilihat mungkin si biru cantik ini mungkin ya Mungkin kayak mau minta bantuan gitu gak sih Wak Karena beliau ini tidak dimakamkan dengan layak Dan mungkin gegara itu juga makanya meninggalnya kayak gak tenang gitu ya gak sih Tapi yang jelas kita kirimkan aja lah doa bersama-sama untuk si cantik baju biru ini ya Semoga dia bisa menemukan ketenangan di sisi Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Oke Wak jadi bagaimana menurut kalian soal kisah horor ini Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang lebih menyeramkan lagi Boleh banget kirim cerita horor kalian serapi mungkin seapadanya mungkin ke email yang di bawah ini Dengan subjek kisah hororku serta kan juga nomor Whatsapp sama nomor Instagram Nama Instagram kalian supaya kalian gak ketinggalan Eh supaya kami gampang hubungin kalian waktu cerita kalian di up di video selanjutnya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk diri dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye